Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kue tiaw goreng homet atau kue tiaw homet ya tentunya bamban yang perlu dipertiapkan disini ada kue tiaw sebanyak 500 gram untuk pelengkapnya saya menggunakan sawi hijau ada bakso ada 2 buah butet lur nanti ini saya akan kocok lepas terus ada kecap manis dan disini saya menggunakan ada bawang bombay ini sudah saya iris-iris ada lada, lada bubuk ada sauri atau saus tiram disini saya menggunakan 2 bungkus bawang putih bubuk atau di rumah boleh menggunakan bawang putih yang biasa itu sebanyak 5 siung bawang putih diharuskan ya terus ada gula pasir dan ada garam lalu selanjutnya saya akan tumis bahan-bahannya ya setelah minyak goreng kita masukkan secukupnya setelah panas tumis dulu bawang bombaynya ya seperti ini sampai dia agak wangi atau agak layu setelah harum kita masukkan telurnya ya sudah kita kocok lepas seperti ini ini pokoknya simple banget masukkan basonya untuk sawinya kita belakangan ya biar dia agak masih fresh sawinya kita aduk terus kita aduk terus ini ketemu beberapa saat lalu masukkan langsung aja masukkan seperti telurnya masukkan bawang putih tubuh uang saset lada ku ini sebanyak pokoknya selera ya satu sendok teh saja ladanya garam gula pasir dan masuk terus sauri masuk terus sauri masuk aduk terus kecap manis kawai terakhir sawi hijau terakhir boleh menggunakan kaldu bubuk secukupnya ya oke kita aduk rata ya setelah dia aduk rata seperti ini kita koresi rasa ya bagian sudah cukup seperti ini lalu saya matikan lalu penyajiannya ya dan ini hasilnya seperti ini ya saya ini saya tabur dengan bawang goreng pokoknya ini enak banget ya harus coba di rumah oke apabila suka resep dan videonya jangan lupa menetapkan like komen share dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh